enggak 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 sempat ngelakuin full jadi pas gue lagi mau pelanggaran gue enggak gue ngelakuin musuhnya gitu jadi pas gue ngelakuin gue ngelakuin gini gue ikut-ikut eh gue dipanggil sama wasitnya Mas ini mas lain kali jangan kayak gitu kalau sengaja ya itu gue sempat kena full berarti memang bener-bener terinfluence dari Evan Sanjaya ya untuk-untuk merusak konsentrasi lawan perlu itu strategi itu bagian dari strategi kalau lu punya relasi banyak lagi cabang yang banyak gue percaya perkuat pusat perbankan Oh iya iya kayak bang ya tapi sampai saat ini cabang masih bertahan atau gimana relasi-relasi kalau ilmu mungkin dari dari perkuliahan tapi kalau kemampuan apa ya leadership terus juga tadi relasi cabang-cabang itu itu berarti dari organisasi yang berarti dua-dua itu saling melengkapi imbang sehingga lu bisa jadi amin yang seperti sekarang ini iya tapi sekarang sih belum ada apa-apa aja kurang dingin ekstra benteng gini ya pake jahe? boleh kayak kebang tahu dong tambah saya di kak bulan kebang tahu minum ya minum ya enggak lu lah tahanan orang kan ada kering-kering atau polusi-polusi wajar-wajar kering-kering ya tenggorokan kacau wajit apaan kayak gitu itu tenggorokan gua bintang banget suara gua ini gua paling sebel tuh sakit pilek tau kenapa? malu tau dikit-dikit tuh ya gimana pak? pertama cu-sua cu-cu-cu mau ngomong-ngomong seluruh sama cuaca kecampur nih jadi cu-cu-cu cuaca lagi gak bagus lu juga lagi gak bagus juga kemarau kan udah gitu plus polusi juga iya plus tengah bulan juga iya tanggal gua akhirnya pusing iya pusing banget gitu nah oke tadi kan kita ngobrolin lu aktivitas lu di kampus kampus sebagai ketua tadi ketua himan juga kalau jadi ketua himan tuh sama mahasiswa tuh harus pintar-pintar menas waktu tau kenapa tuh kenapa? karena lu kuliah nih iya lu punya duit banyak pulusan hahaha gak itu yang gua rasain lu jadi mahasiswa bahasa aku gitu ya oke ini lu jadi mahasiswa nih lu jadi organisator itu kan duanya kan berbarengan nih tapi dalam satu waktu ya kan lu kegiatan yang berbeda lah istilahnya gitu ya kalau lu pintar-pintar gak tahu waktunya kalau lu yang gak sakit lu yang capek jadi disitu gua belajar gak tahu waktu gimana gua gak tahu waktu di kelas gimana gua gak tahu waktu di luar kelas gitu pintar-pintar aja berarti 50-50 berarti dapet juga ilmu tentang time management kan? iya iya jadi gak secara teori prakteknya praktek juga langsung langsung lu kan sebagai pemimpin ya waktu jadi organisasi gitu pastikan di bawahan lu ada yang suka ada yang gak suka iya pernah gak lu di DMO Hadi turun gua gak mau Hadi buah periode cuman gua kalau yang ngerasain gak sukanya sih ada ada kalau gua gak diemin gua tetep gua rambut yes jadi gua rambut gua rambut gua rambut gua rambut gua rambut gua gini kalau dia mau ikutin program gua ikut cuman kalau dia gak mau ikut itu terserah gitu iya iya jadi dia gak dapet bantuan sosial gitu cuman karena banyak itu lagi jadinya makanya rada rada bahaya rada bahaya rada bahaya cuman karena karena kebanyakan orang yang mikri program gua jadi dia gak daripada dia bertiga kalau kamu jadi dia mau gak mau ya ikut lagi daripada kolang-kaling kolang-kaling jadinya makanan gak pasang iya berarti tadi kita mengetahuin semua karakter anggota kita iya bener baca karakter juga kan gak mungkin kita disukai sama semua orang iya gak mungkin pasti ada aja yang makanya lu rangkul iya gua rangkul lu gak ada yang ngomong lu kalau udah nanti baper beda dong tapi bahasanya jangan dirangkul sih bener-bener nanti banyak yang baper nah iya oh bukan dirangkul kalo kejadian pak iya kayak gimana tuh eh lanjut iya lanjut liu 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 iya chilah lani iya 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 dengan dunia pekerjaan Yang kekerjainan apaan aja sih di kantor Atau mungkin awalnya lu kan di one take class Di apa dulu deh, dimisi apa Kalau di one take class itu Gue memang lebih banyak kerjain di desain Itu yang lu boleh ngomong desain tuh Sampai gue itu di kantor diperkaya Gua desain banget lah Sampai gue waktu itu ngisi Pelatihan desain di kantor Ngisi pelatihan fotografi di kantor Ngisi pelatihan desain tergrafis di BNSB Terus apa Ngisi Bikin soal untuk LSP diperkayain Sampai pernah mau jadi narasumber Buat jadi pelatihan desain juga Itu lah Bisa apa Karena gue tuh pentingnya desain Tapi gue ngerasa kayak Desain aja Bukan desain aja Bukan desain aja gue gak bisa yang lain Berarti Dengan sekarang yang udah lo dapet ya Achievement Kan boleh dibilang itu achievement ya Walaupun bukan dalam bentuk Suatu hal yang berbentuk materi Tapi kan lo dipercayai Untuk menjadi pembicara atau materi Di berbagai bidang, di berbagai tempat Berarti kan sebuah pengakuan dari orang lain terhadap Kemakuan atau kapabilitas dari kita Ada gak sih tips-tipsnya gitu Biar adek-adek nih Sobat yang nonton Itu bisa meneruskan langkah-langkah positif Bapak Sehingga bisa menjadikan pribadi yang lebih baik lagi Berangkat bahasanya Itu kalau positif enggak ya Gue juga orangnya bagel Apa namanya Begajulan Cuman Gue itu Kalau dibilang sama dosen Tingkat percaya diri tinggi Pede Amat pede gitu ya Amat pede Gue mau salah Mau bener belakangan Yang penting gue bisa dulu aja Berarti Berani mencoba dulu gitu ya Berani mencoba gitu Jadi gue mau salah Mau enggak kek Mau ini gimana Yang penting gue coba dulu aja Pede dalam hal positif persennya Terus juga Ini lihat dosen ya Ada dosen ya Gue gak bisa nilai ikuti Dari dosen itu Gue orangnya gak mau mundur juga Maksudnya Udah di judge abis-abisan Udah di jelek-jelekin lah pokoknya Karya gue di aku Berarti lo Manju terus ya Berarti lo orangnya gampang move on gitu ya Ini gak bener ya Iya bener Gampang move on Move on untuk ini loh Maksudnya Iya sih Iya itu maksudnya Tercera sih Di salah satu hal tersebut Tertentulah Ini kegiatan kan Iya kegiatan bener-bener Ceput bergeraknya gitu Bapak lapor Gak ada kembang goyang Goyang pak Goyang pak Goyang Goyang Oke jadi gitu ya Tapi bener-bener banyak buat ini Jadi trainer dimana-mana Dan jebatan sekarang muda Alhamdulillah gitu ya Kalau boleh Kami-kami tahu nih disini Biar motivasi buat sobat ini Untuk adek-adek juniornya Terutama di jurusan desain produk Desain regapis aja lah Desain regapis aja lah Gak yakin lah Gak yakin bisa ya Pokoknya di atas lah ya Tingkatannya udah menanjak lah ya Pokoknya udah setelah manajerial ya Oke itu lah ya Pokoknya sudah Alhamdulillah Sudah lah Sudah alhamdulillah ya Bapak tau nih sebenernya Tapi sobat tinggal tau Anggap aja gak tau Saya desainer grafis ya Semangat jadi desainer grafis Terus juga gini Jadi Bener gak Kata orang Desainer atau desain grafis itu Gak kenal waktu Iya bener Ini gak lagi kuliah Gak lagi kerja ya Gue kalo kuliah aja jarang tidur Kerja juga gue jarang Gak kalo kerja sih Jangan jarang tidur Karena Karena emang gue aja sih Cuma kalo kuliah iya Karena gue Kuliah itu Ngerja tugas malem Kayak Apa Senen tuh Pagi sampai sore atau malem Ya pertengahan malem lah Gue mesti di kampus main gitu Sekar udah sampe rumah nih malem Sampai pagi gitu Ngerja tugas tuh Iya Kayak gitu sih Emang lebih baik tuh Ngurangi waktu main Cuma gak bisa ya Namanya anak mudah Balu nginayah kan Nah berarti kan Kadang-kadang juga Gue sering denger ya Temen-temen gue yang desain grafis juga Mereka punya Waktu sakral lah Dalam darah kutip Ketika Waktu manang Semua kreativitas tuh keluar Lu tau gak Waktu sakral itu Waktu sakral itu tuh Dari jam 12 atau 1 malam Sampai subuh Itu waktu sakral tuh Itu waktu sakral tuh Disitu tuh gue gila Ide-ide keluar semua ya Sama pas lagi Ini Agge Joran gak lagi pop Oh lagi pop Lagi merenung gitu ya Tapi bisa gak Kalau misalkan lu lagi gak Mules gitu Tapi lu ke WC aja gitu Gak bisa Bau Mungkin gak ada Dan nyum bau-baunya gitu Mungkin gak ada Berarti terkadang ide itu Apa Muncul di saat-saat yang gak kita duga Sama mood Mood kalo lagi bagus nih Makanya lu malah-malah Katanya suka bawa catatan Diari 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 Skate sih Jadi gue kalo lagi mood bagus Kan suka nge-skate aja Boleh ditunjukkan nih Sama sobat Gak bawa kan Jadi gak bisa Didi ya Dari Ardi Jadi sinetron Nah di Di Tengah-tengah kesibukan Ternyata lu punya hobi yang Cukup membanggakan juga ya Buat Diri lu Keluarga gitu ya Jadi Ardi ini Salah satu Peraih medali perak Gitu ya Di cabang olahraga Badminton Ini sebenernya gue gak nyangka nih Adi punya salah satu cabang Gue juga gak nyangka Iya Salah satu olahraga yang dia tekuni Selama ini Gue juga gak nyangka Sebenernya Awalnya Futsal Futsal Ternyata punya bakat terpendam Di bidang Badminton Gue gak nyangka Silver medal Badminton di kelas bergu Ganda Putra Ganda Putra ya Luar biasa sekali Kalau main single gak kuat Karena single gak ada aja sih Berarti sekarang single Apa Ganda Badminton Kalau lu jawabnya pake mikil Apa Mikil yang lain Badminton ganda Gitu Badminton Lagi-lagi deh Tengah yang badminton Sebenernya Sejak kapan sih Lu nakunin badminton Karena gue badminton udah lama Dari SMP SMP Kastilang Kelas 2 lah Gue SMP Cuman gue gak ikut ini Apa namanya Kayak Les-les gitu Enggak Gue ternyaman aja Main Di lapangan kan terbuka Dari SMP Sampai Sampai sekarang Aduh Topik kita ya Tengah ajarin Ada gak pemain Badminton mungkin Indonesia Ataupun di luar ya Yang jadi Sosok Buat lu lah Gitu Gue kalau sosok sih Yang paling keren Ini sih siapa Kevin Sanjayanya Kalo gue main Minion ya Gue mainnya tenggil Gue main tenggil Gue main tenggil Bagi tenggil Tenggil Kalau Kevin kan Apa The Minion ya Kalau lu sama pasangan lu apa Pemain Jerry Atau Apa Semuat Pasangan gue itu Kemarin waktu lagi Turnamen Pas 7 SMP Serius 7 SMP Berarti kelas 1 dong 7 SMP Kelas 1 SMP Tapi kalau gue liat Agak-agak gede orang Dia Bewasa gitu Emang ini dia Atlet Sekolah Berarti bener kan Itu menandakan bahwasannya Adet pun bisa sendiri sebenarnya Lawan 2 Masuk Masuk Paham Nah itu Gitu Tapi gimana nih Maksudnya Sampai bisa dapat Medali PRR Ada gak latihan-latihan Yang khusus Iya Tadi kan gue emang latihan Ini biasa Karena gue tak aman Maksudnya Seminggu Dua kali Kalau gak selasa Sabtu Tapi begitu Mau turnamen Dijoreng tuh Oh dirutinin Intensitasnya Seminggu ini Sampai 4 kali Berarti bener-bener Emang fokus ya Seminggu 4 kali Sampai menuju Hari alternamen Seminggu 4 kali Itu selama sebulan Seminggu 4 kali Itu dijuar terus Latihan Nah terus Kalau misalkan Apa perlengkapan Kayak kok Ataupun Rakyat itu ada khusus Misalkan koknya Itu dari biji nikel Atau biji timah Latihan Biji besi Cuma ada yang gue suka Samurai Samurai sama Garuda Samurai mungkin kalau mau Agak berat ya Atau enteng Gue suka itu Samurai Karena dia turunnya cepat Turunnya cepat Cepatnya Samurai Bisa Bapak Kalau Garuda gue suka aja Enak kan juga Garuda Pokoknya Merek itu Mencirikan Kecepatan dari kok Dan kebetulan Mereka turunnya Ternambahin pocket Garuda Asal jangan Geregaji pak Geregaji Balik lagi dong Geregaji Nah mungkin Kalau misalkan Balik lagi ke badminton Kalau misalkan Lu tahu Kayak dulu Mungkin Dulu banget Ada namanya Linus wiki Itu dengan Semesan berapa ratus Watt Taufik Hidayat Oh iya Backhand Nah Kalau lu Tipe Yang kayak gimana nih Punya signature gak Gue Tipe yang Mainnya kenceng lah Maunya ngemes mulu Oh ngemes mulu Oh kelihatan sih Kelihatan Sampai gue dombein ya Sampai sama pelatih Jadi pelatih gue ada ya Namanya Budi Budi Sudarsona gue Enggak Gue manggil Al Budi sih Kata dia Kadang-kadang gue datang Bola-bola pendek ya Itu kadang suka gue smash Gak boleh smash Tapi kadang gue smash mulu Oh lu dorong gini gitu ya Iya Kadang gue smash mulu gitu Gak tau emang karena gue Sukanya Main kenceng aja Karena kalau main bola Lok-lok gitu Pelan Gak capek di main kenceng Gak capek Gak capek Gak kenceng Balai tenaga banyak gitu Sampai pernah gue mau ngemes Sampai rakyat gue kelepas ya Rakyat kelepas Sampai senarnya putus Rakyat kelepas Senar putus ya Rakyat kelepas iya Waduh Itu gak saking kencengnya Saking kenceng dan semangatnya Kelepas itu rakyat kelepas Untuk bagus itu rakyat Gak kena orang Untuknya temen gue pasang ngebel di sebelah kiri Gak kena kali Senar putus Saking lah gue senar putus Sampai rakyatnya Jatuh Kelentar Tapi gimana perasanya pak Setelah dapat Pedali perak Sebenernya sih seneng Karena target itu sebenernya juara satu ya Karena itu gue cedera Cedera apa tuh? Jadi gue main ke-3 Dan waktu hari itu Dalam waktu itu gue udah main ke-3 kali ya Nah di main ke-3 itu Pas masuk ke final Angkel sama ini Kan gue jatuh Gue jatuh tuh Angkel gue kena Tangan gue kena Gue udah sakit Gue gak mau lanjut Gue sebenernya gak mau lanjut gitu Gue gak mau lanjut Cuman gak ada cadangan Itu lagi cedera aja bisa dapet Pedali perak Iya Gimana lagi Sehat Top performnya Lagi sehat Karena si temen gue ini Ganda gue ini Sampai nanya Bang gimana Kalau mau apa Sudah gak apa Saya sendiri gitu Iya gak Gak bisa dong Gak bisa Kalau emang gak puas Udah gak apa-apa Nyerah aja gitu Abis juara 2 gitu Ya ujung-ujungnya sih juara 2 Cuman gue gak mau juara 2 nyerah gitu Berarti tetap berjuang dulu Usaha dulu Apapun nanti hasilnya Berarti udah coba Tapi kalau buat minta lagi cedera Gak dapet kartu kuning Bayar 10 ribu gak? Ceket gue lah Enggak ya Cuman gue cepat Ngelapin full gue Jadi pas gue lagi Oh pelanggaran ya Gue Enggak Gue ngelain-legin Jadi pas gue gini Gue ngelapin gini Gue ikut-ipu Eh beri panggil sama wasitnya Mas ini mas Lengkerjaan kayak gitu Kalau sengaja ya Gitu Gue sempat kena full Berarti memang benar-benar Terinfluence dari Kevin Sanjaya Iya Gue tenggil tuh Tenggil-tenggilnya itu Iya Gue juga menurut gue tenggil Tapi kadang-kadang perlu sih Untuk merusak konsentrasi lawan Betul Merusak mental lawan tuh Kadang-kadang perlu gitu Strategi Itu bagian dari strategi Karena bola mau Gue ada tau nih Bola mau out nih Mau keluar nih Tapi gue sengaja Gupuk-gupul gitu Emang gak bagus sih Cuman gimana Gue mau main-main Oke Sekarang kita ada di Satu segmen lagi nih Apa tuh Segmen yang jadi ciri khas Di TikTok Q&A cepat Jadi ada Berapa pertanyaan Yang harus lo jawab Secara cepat Tanpa mikir Boleh mikir Tapi mungkin Satu detik Kita udah maksimal Lo harus jawab Dan milih Bisa? Gue udah dekat lagi Udah siap? Gue udah dekat lagi Kayak kayak gini Ini kan luar konteks nih Lalu gue lupa contekan Oh gitu Iya iya Oh Atau Mau lo aja Jadi gitu Lo baca ini Boleh Gimana udah siap? Gue udah dekat nih Oke Gak ada Cepat Aman Ini kita melatih Kecepatan Daya berpikir Dan hanya Kecepatan Nyes lu aja Aku katanya Mainnya cepat banget Ini coba kita buktikan nih Kebuktian nih Gak boleh ada jeda Gak boleh mikir Harus jawab secara spontan Kalau gak tau Lewat Kalau gak bisa mikir Gak tau Gak tau Gue udah bener-bener Contohnya Gue udah centekannya Karena dikit-bisit Kalau dia yang tadi Ini kagak Dik-dik-dik-can gue Gimana nih? Siap? Iya siap Pertama Nyoblos apa golpuk? Nyoblos lah Merah apa kuning? Merah Roti apa burger? Roti Selingkuh apa diselingkuhin? Diselingkuhin Gak naik gaji Atau gak naik haji? Gak naik haji Indomie apa seblak? Indomie Manis apa cantik? Cantik Menyerang apa bertahan? Menyerang IKN apa Jakarta? Gue ngikir paling ini IKN apa Jakarta? Jakarta Pedas apa asin? Pedas Sepatu apa jam tangan? Sepatu Laper apa haus? Haus Gak mandi atau baju gak ganti? Gak mandi Daging apa sayur? Daging Baca buku apa nonton film? Nonton film Diputusin apa mutusin? Diputusin Anjir Gue mikir Apa Itu jawaban spontan Gue sebenernya pengen naik haji Cuma relate aja Sama kehidupan gue pengen naik gaji Berarti ambil positifnya aja Jadi Adi ngerti naik gaji dulu Umpulin duit Jadi gue mau naik haji Padahal kalau terdapat duit Naik haji Itu pasti otomatis gajinya naik Jadi bisa naik haji Gue ngejar akirat dunia juga gitu Gimana bonjuran ini? Orang kaya mati Aduh gue sangat ambisius IKN apa Jakarta? Jakarta pak Jadi bapak lebih mini ibu kota atau Jakarta? Gak sebenernya sih pengen naik haji Enggak IKN Saya cinta IKN Tapi saya gak mau pindah ke IKN Gitu Karena Arni lahir orang Jakarta gitu ya Sebenernya gue mau menjaga Jakarta aja sih Karena Betawi banget ya Ini biar Yang di IKN yang menjaga Gue menjaga Jakarta Love Jakarta Love Jakarta Love IKN senior Yang mana jawabannya Oke Saya gak mau macem-macem Karena jawabannya cepat semua Bahkan perannya yang cepat How super Menteng apa Kalibata? Gimana doang saya menteng? Nah itu berat itu Menteng sama Kalibata Saya pilih Kalibata Sedimente Saya pilih menteng-menteng disini Itu ya dua-duanya punya kesan tersendiri ya? Gak bisa ada dua-duanya lah Gak bisa gue lupain lah Menumpuh hidup di menteng Menumpuh hidup di menteng Menumpuh hidup di menteng Selara Kalibata Aus pasti juga Udah setengah ya Udah lama juga ya Nah Di kita udah di segmen terakhir Sudah di ujung acara nih Punya enggak Pesan gitu ya Untuk Sobati Semuanya Kalau pesan itu sebenarnya Gue macet-macet tau deh Karena gue gak ada isinya Tadi udah dibilang jadi trainer disana Disini Panggil perbadi kementerian Sebelum jadi Bahkan bikin soal ya di LSP Karena semua orang bisa gitu Semua orang bisa kayak gue Cuman karena gue lahir dulu Semuanya tuh bisa kegape gitu Lu gak nyerah dalam hal pendidikan Tapi lu tetap bisa ngelakuin Karena lu punya dekat Lu hobi lu Ini tapi lu gak nyerah Tapi lu tetap bisa ngelakuin hobi lu Tak ada manusia Yang terlahir Semua Berarti intinya Jangan menyerah Konsisten, persisten Terus mencoba Nah itu ya Berarti pesan dari Lodi Karena gue jangan nyerah itu juga Gue kasih tau sama dosen Apa Dosen IMADP Sama dosen produk Ya kan Misal Foki Siapa sih gak kenal Foki Jadi gue pernah Itu ya di titik Di titik semester apa ya Pas titik Titik Gua di titik Pengen nyerah banget gitu Gua di semester 3 itu Gua pengen buat keluar kampus rasanya ya Gitu Apa? Gua pengen gue pesetin Jadi udah lanjut aja lah Ngomong Gua pengen kan semester gitu Kuar nyerah banget Gua udah gak ngerasa ngakot kan Kira gue curhat kan Foki Gua di barter Gua kasih kata-kata Pokoknya dibilang Selama lu gak nyerah Lu pasti bisa nggawe semuanya Ya bener yaudah Gua gak nyerah Pokoknya kata-kata Foki itu selalu nangkut Gini gue Jadi bagi sobat yang belum tau Foki itu Kaprodi desain produk Iya bener Dosen juga di desain produk Orangnya sangat humble banget Siapapun yang ketemu dia Dia akan beripek besar buat hidup Karena gue beripek besar buat hidup Jadi setelah pakai sini Silahkan cari Foki Iya cari Foki Yang minta kata-kata Pasti beripek besar gitu Berarti nih Si penanyaan besar gue tarik nih Dari yang Omongin dari tadi Pertama adalah Jangan pernah menyerah Apapun kondisinya Apapun tantangannya Coba dulu aja Terus juga konsisten Persisten dalam jalankan sesuatu Dan Terus mencoba intinya Dan jangan Gampang Menyerah Untuk Mencari Ilmu Mencari apapun itulah Tapi bisa dari mana aja Dari kampus doang Dari luar banyak lain Dan inilah hasilnya Terlihat Kayak gini Dari awal Mungkin Apa namanya Ada banyak kekurangan Maksudnya Akhirnya kalau misalkan Lo gak Lo gak pangerah Lo coba terus Lo belajar lagi Lo coba lagi Sehingga bisa menjadi sesuatu yang Seperti Ardi sekarang Bener banget Dan ada satu kutipan yang menarik Dari perbinjangan kita Hari ini Perkuat pusat Perbanyak cabang Terima kasih